Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, mengatakan bahwa aturan untuk mengendalikan e-commerce berbasis media sosial akan segera disiapkan oleh kementerian terkait. Hal tersebut disampaikan Jokowi usai meninjau penanganan intres jalan daerah, IJD, di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, pada Sabtu 23 September 2023. Ini baru disiapkan, itu kan lintas kementerian dan ini memang baru difinalisasi di Kementerian Perdagangan, Ujar Jokowi. Menurut dia, aturan berjualan di media sosial harus segera diatur karena berdampak kepada usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM, Indonesia, serta aktivitas perekonomian di pasar. Karena kita tahu itu berefek pada UMKM, kepada produksi di usaha kecil, usaha mikro, dan juga pada pasar. Ada pasar, di beberapa pasar mulai anjlok menurun karena serbuan, kata Jokowi. Jokowi menyebut bahwa regulasi yang sedang dirancang tersebut akan mengatur antara media sosial dan platform perdagangan atau ekonomi. Mestinya dia itu sosial media bukan ekonomi media, itu yang baru akan diselesaikan untuk segera diatur, tandasnya. Sebelumnya, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Akbar Himawan Buhari mengaku kerap mendapat keluhan dari UMKM soal maraknya produk impor. Utamanya, banyak produk impor yang dijajakan dengan harga murah di TikTok shop. Dia juga turut menanggapi imbas dari maraknya barang impor yang juga merugikan bagi pelaku usaha di Pasar Tanah Abang. Bahkan, belakangan pusat grosir terbesar di Asia Tenggara itu sepi pengunjung. Situasi di Pasar Tanah Abang yang ramai jadi buah bibir sebenarnya representasi nyata dari keluhan para anggota HIPMI yang berasal dari pengusaha UMKM. Karena saya masih terus mendengar pengusaha UMKM yang terus khawatir dengan e-commerce apalagi seperti TikTok shop yang kerap menawarkan produk-produk impor dengan harga miring dan membuat produk lokal kala bersaing. Kata Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Akbar Himawan Buhari. Akbar mengaku prihatin dengan kondisi pengusaha di Pasar Tanah Abang. Mengingat banyak pedagang yang insetnya anjlok hingga 50 persen. Dari sinilah menurutnya, pemerintah harus ambil langkah tegas untuk melindungi ancaman tersebut. Saya pastikan bahwa Permendak Nomor 50 Tahun 2020 sudah berada di tahap urgensi untuk segera direvisi guna memastikan adanya regulasi perdagangan di ranah digital. Kata Akbar. Kata-Kata Akbar. Terima kasih telah menonton